Bahan kita hoi, ha ha, saat ini, kemarin kita, sekarang kita baik-baik saja. Tunjuk rasa masa yang menamakan diri Front Pembela Tanah Air Sultra yang menyuarakan penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM di kantor DPRD Sultra berlangsung anarkis. Masa melempari barikade polisi dari Pasukan Huruhara atau PHH Satuan Brimopolda Sultra yang melakukan pengamanan dan dibalas dengan tembakan meriam air atau water cannon. Tidak sampai di situ, Masa kembali melakukan aksi anarkis dengan menyandra seorang staf DPRD Sultra sehingga petugas kepolisian mengambil tindakan tegas dengan melumpuhkannya. Aksi anarkis itu merupakan bagian dari simulasi penanganan unjuk rasa jelang kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM yang dilakukan personil Satuan Brimopolda Sultra. Kepala bagian operasional Satuan Brimopolda Sultra AKP Astridini mengatakan kegiatan yang digelar pihaknya untuk memantapkan kemampuan para personil Brimop dalam menghadapi aksi unjuk rasa masa yang sifatnya anarkis. Selain itu, simulasi itu juga merupakan latihan rutin yang senantiasa digelar personil Brimop. Kami jajaran Satuan Brimop melaksanakan simulasi di mana sebelum simulasi ini kami juga memaksanakan latihan rutin dalam rangka penanganan aksi unjuk rasa. Tujuan latihan ini adalah pertama di samping untuk istilahnya peningkatan kemampuan anggota dalam hal ini ada juga bintara 47 yang sementara ini pembinaan polda kami sama-sama untuk melaksanakan kegiatan ini. Di samping itu juga untuk kesiapan daripada Satu Brimop dalam rangka menghadapi pilkada tahun 2023 dan pemilu tahun 2024 di mana saat ini sudah memasuki tahapan dalam pelaksanaan pilkada ataupun pemilu tersebut. Selain untuk menghadapi unjuk rasa jelang kenaikan harga BBM simulasi yang digelar personil Brimopolda Sultra itu juga dalam menghadapi pemilu 2024.